Sada ya anak, aduh hati emak berdebar ui, kapan lagi bisa berduaan bareng idola emak akang aldebaran. Wuih, senangnya dalam hati, asik. Ibu-ibu di rumah jangan pada ngiri ya. Duh, kalau lagi begini mah lupa sama urusan nyapu sama kempela. Satu lagi di bantuin, bantuin. Pak, hudang, hudang, hudang. Aduh, kameramen, mager nyimpi enak-enak. Aduh, maka mimpi aldebaran, ngekala-kala kameramen. Turang. Tunggu ngunah gun kameramen mah. Menteri bawa-bawa gue hanya aldebaran. Alim gamreng. Alim gamrengnya, kameramen yang datang. Emang mau kemana sih? Tepanin bunga kerisan. Aduh, lagi enak-enak mah. Sebentar lagi lah, belum lanjut ya. Yaudah tuh, ayo. Ngek, ngek, ngek. Ya Allah Gusti, ternyata mati cuma mimpi ketemu akan aldebaran. Wuh, kembali lagi ke dunia nyata. Aduh, maku duker jahulah. Ayulah, Sadayana, ikut mak panen bunga kerisan yuk. Ada banyak banget nih jenis bunga kerisan yang warnanya cantik pisan. Ih, gem banget. Ini cantik-cantik kameramen. Kita harus cari yang udah mekal. Itu yang paling bagus udah mekal. Ini udah mekal. Udah, ini udah mekal. Nah, itu, itu. Oh iya. Iya, ini udah mekal. Wuh, cantik kameramen. Ih, benconing merona. Ini dia yang namanya bunga kerisan temum. Biasa disebut seruni atau bunga kerisan, singkatnya teh. Tanaman bunga yang biasa dijadikan hiasan ini juga bisa jadi tambahan untuk minuman. Supaya makin harum seperti di Jepang. Cua namanya. Mas, itu diimpornya kemana? Diimpor ke luar gak mas? Oh eksplor. Diimpor. Diimpor makanya. Di eksplor. Oh ke Bali. Setelah usia tiga bulan dari tanam bibit, bunga-bunga cantik ini mulai mekar sempurna. Nah, kalau udah dipetik bunga kerisan bisa bertahan selama dua minggu di dalam pas. Tuh, mah jadi pengen bawa pulang ke Pangandaran yoi. Tapi sayangnya bunga kerisan ini cuma bisa hidup di daerah dingin atau dataran tinggi. Kata si Mangnya, si Aanya, bunga itu cuma satu kali berbunga. Jadi percuma. Walaupun kita hanya ambil bunganya saja dipetik itu percuma. Batangnya gak akan berbunga lagi. Karena hanya satu kali berbunga. Jadi dari awal lagi. Terus nanamnya juga lama. Tiga bulan dari awal pemibitan sampai berbunga itu tiga bulan. Sayang banget ya. Sudah amat cantik. Tapi cuma sekali bunganya. Oh iya sudah enak bunga kerisan ini termasuk bunga edible. Alias bisa dimakan. Hmm, kayak gimana ya rasanya makan bunga? Emak jadi penasaran. Kameramen. Biasanya yang beli bunga ini tuh buat hiasan. Buat ngasih pacar. Buat valentinan. Kalau mamah enggak lah. Mamah mau makan aja. Karena gak ada yang ngasih emak bunga. Hmm, wangi gak mas? Wangi. Terus agak anget. Terus pahit. Ya, apa pahitnya? Anget, pahit, wangi. Nah, jangan ditiru ya. Mak makan bunga ini ya. Karena emak nyobain teh bunganya mau emak masak. Jadi emak nyobain dulu sebelum udah masak. Enak apa enggak? Tapi ternyata enak. Walaupun agak ada pahitnya sedikit. Urusan kerjaan hari ini teh udah beres. Sekarang emak pengen ngolah bunga krisan jadi kue. Penasaran emak teh ah? Sada ya anak. Lihat nih emak udah siapin bahan kuenya sama mbak. Sekarang sebelum itu emak mau metik-metik bunganya dulu. Yuk mbak. Kita pisahin dari batangnya. Ini bagus-bagus banget mbak. Bunganya cantik. Ya ampun. Ini harus dicuci dulu ya mbak ya. Aduh sadayana emak teh asang kate ga oi. Mau nyabutin si bunga-bunga cantik ini. Tapi emak teh penasaran. Atuh pengen bikin bolo lembut yang cantik. Yaudah atuh ya. Udah sekarang emak mau tumbuk dulu bunganya. Mbak yang bikin adonan ya. Siap. Sada ya nak. Sok atuh yang mau nyontek resep bolu lembut ala emak ya. Nih bahan-bahannya gampang pisan. Ayah tepung terigu, telur ayam, pengembang mentega dan gula pasir. Ini teh adonan anti ribet dan anti gagal. Cukup modal kukusan aja. Gak sampai setengah jam jadi deh. Sok langsung aja mbak campur telur ayamnya. Semakin banyak telur ayam adonannya bakal semakin lembut. Kebayang deh ya. Bulu lembut ini bakalan tambah wangi. Karena ada campuran bunga krisan di dalamnya. Oh iya bunganya mau dijadiin topping juga ah. Biar tambah cantik. Nah bunga yang udah emak tumbuk ini nih. Sekarang bisa dicampur ke dalam adonan. Tenang ya sekali lagi emak ingetin. Kalau bunga krisan ini teh edible alias aman dikonsumsi. Jadi jangan takut sakit perut. Sok kalau mau tambah cantik setelah adonan dikocok sampai lembut. Bisa ditambahin pewarna makanan. Masih siapin hula krimnya ya. Gampang ini teh tinggal campur margarin, telur dan sedikit gula. Abis itu kocok aja pakai garpu sampai mengental. Mak ini sudah bisa dikukus loh. Oke sekarang adonan siap dikukus. Tinggal masukkan ke dalam meloyang yang sudah diolesi margarin. Kukus adonan ini selama kurang lebih setengah jam. Jangan lupa ya. Apinya teh harus pas. Ulah gede-gede teing bisa gosong. Oh iya pas setengah matang gini. Taburin diatasnya pakai bunga krisan warna-warni. Biar tambah cantik dan aromanya harum. Bolu krisan kreasi emah udah jadi nih sadanya nak. Tinggal hias bagian sampingnya pakai krim dan bunga. Hayu ah langsung dicicipin. Alhamdulillah misi emah hari ini berhasil. Walau emah sempet kesel lagi enak-enak joget bareng Aldebaran. Eh ternyata cuma mimpi. Tapi lembutnya kue bulu krisan ini bikin mood emah kembali happy. Mudah-mudahan suatu hari nanti emah bisa ketemu beneran ya sama akang Aldebaran no asli. Sok hayu diabisin sadayana. Buat yang di rumah jangan lupa cobain resep emah ya. Sekarang emah mau nikmatin kuenya dulu. Bumpung hadut. Bumpung hadut.